oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita membahas soal jerat racik jerat racik beburak kenapa beburak sering lepas waktu udah terjerat faktor dan penyebabnya yang pertama yang pertama ruak-ruak atau beburak yang sering lepas ini yang pertama yang ini ukurannya harus lima jari setelah itu pastikan tali yang ini harus betul-betul kencang kalau dia gak kencang nariknya ke atas otomatis dia lepas kalau ruak-ruaknya narik ke atas dia pasti lepas setelah itu pastikan lagi di bawahnya ini tidak ada rumput-rumput atau ranting-ranting yang bisa buat nyangkut kalau dia nyangkut otomatis beburaka dia akan lepas oke terima kasih oke sekian dulu video dari saya salam youtuber babirah ipur kalteng mantap selamat menikmati selamat menikmati